Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan Pelajaran pencemaran lingkungan adalah untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dengan mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan dampak dari pencemaran lingkungan dan langkah-langkah penyelesaian pencemaran lingkungan Nah, sedangkan manfaat dari pembelajaran pencemaran lingkungan adalah untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi kuliah kerja nyata unit 158 Universitas Islam Indonesia Berikut adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama yaitu mengenai definisi pencemaran lingkungan Yang kedua mengenai pencemaran air Yang ketiga mengenai pencemaran udara Dan yang terakhir mengenai pencemaran tanah Pencemaran lingkungan adalah perubahan terhadap lingkungan yang tidak dikandaki Perubahan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan makhluk hidup Pencemaran lingkungan diakibatkan oleh suatu zat Yang disebut sebagai zat polutan Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan ekosistem yang tidak seimbang Apa itu polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan Dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup yang lingkungannya tercemar Zat polutan terdiri dari zat kimia, debu, suara, dan radiasi Untuk undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka 12 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia Sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya Pencemaran lingkungan dapat bersumber dari pencemaran alami dan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia Pencemaran alami adalah pencemaran dari bahan yang berasal dari bencana alam Seperti debu atau partikel gas yang berasal dari gunung meletus Sedangkan pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia Itu seperti kegiatan industri yang menimbulkan limbah, asap kendaraan, pertambangan Terdapat 3 macam pencemaran lingkungan Yaitu yang pertama pencemaran air Yang kedua pencemaran udara Dan yang ketiga pencemaran tanah Jenis pencemaran lingkungan yang pertama yaitu pencemaran air Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan air Baik dari segi warna, aroma, maupun rasa di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, hingga lautan Faktor apa saja yang membuat perairan menjadi tercemar? Faktor pertama yaitu sampah Permasalahan sampah jadi pencemaran yang seakan tidak berujung Saat ini kita mencumpai sampah di mana-mana Termasuk di danau, sungai, dan lautan yang membuat perairan menjadi tercemar Faktor kedua yaitu lima industri Kegiatan industri selain menghasilkan produk bahan jadi Juga menghasilkan produk sampingan yang tidak tepat yaitu lima Jika lima industri dibuang ke salon air atau sungai Maka akan menimbulkan pencemaran Faktor ketiga yaitu lima rumah tangga Yang merupakan lima dari hasil sampingan kegiatan perumahan Bisa dari atau tidak bahwa kegiatan sehari-hari seperti NCK Dapat menjadi salah satu penimbab tercemaranya perairan Faktor keempat lima pertanian yang dipernakan Lima yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian yang dipernakan Seperti penggiatan pestisi dan pupuk Serta kotoran ternak Dapat mencemarai air yang ada di dalam tanah Atau bahkan mencemarai perairan sekitar Lalu, seperti apa dampak pencemaran air? Dampaknya sendiri tidak hanya merugikan lingkungan Tetapi makhluk hidup seperti hewan dan manusia Akan ikut mendapatkan dampak seperti Gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, Perusahaan ekosistem, dan Terganggunya siklus lantai makanan Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Pertama, dengan tidak membuang sampah senderangan Dengan tidak membuang sampah senderangan Kita turut membantu penanggulangan pencemaran air Karena, seperti yang kita sudah tahu, bahwa sampah Salah satu faktor utama terlibat suatu perairan tercemar Pembuatan kolam stabilisasi Kolam stabilisasi ini berguna untuk mengalah air limbah secara alami Ini dilakukan untuk meneratralisir zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai Yang ketiga, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL IPAL menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan tiga tahapan yakni primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment Yang keempat, yaitu pengolahan ekstra Pengolahan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi yogas Setelah itu, bisa kita manfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pencemaran udara Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti Pencemaran udara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder Primer secara langsung dipancarkan ke udara oleh sumber pencemar Sedangkan sekunder adalah hasil reaksi antarizat pencemaran primer dengan molukul lain Ada dua faktor utama penyebab pencemaran udara Faktor pertama yaitu aktivitas alam, seperti kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak Hal tersebut dapat terjadi karena kotoran hewan mengandung senyawa metana Kemudian, aktivitas gunung berapi juga dapat menyebabkan polusi udara karena ratusannya Selain itu, gas-gas vulkaniknya juga bersifat berbahaya dan meracun Faktor kedua yaitu aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah Pembakaran sampah menghasilkan polutan yang merupakan asap, debu, grit, dan gas CONO yang dapat mencemari udara Yang kedua yaitu asap-asap industri Lima industri menghasilkan polutan merupakan gas H2S yang menyebabkan bau pusuk Selain itu, asap pabrik merupakan penyumbang terbesar gas karbon di udara Sehingga membuat udara disikter pabrik menjadi tercemar dan berbahaya bagi makhluk hidup Yang ketiga yaitu asap kendaraan Asap kendaraan merupakan penyebab dari polusi yang paling mudah untuk kita temui Kedah racun yang dikandung dalam asap kendaraan bermotor adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan masih banyak lagi Keempat, senyawa kimia buangan seperti CFC Gas CFC ini merupakan gas yang sulit terorai sehingga sulit dihilangkan dari udara Ia banyak digunakan sebagai pendingin Senyawa ini juga menjadi salah satu penyebab terbesar menipisnya lapisan ozon Lalu, seperti apa dampak penyembar udara? Yang pertama, gangguan pernafasan pada manusia dan hewan Yang kedua, terjadinya gangguan nutrisional dan gangguan atraksional biologis pada tumbuhan Yang ketiga, terjadinya efek rumah kaca dan juga rusaknya lapisan ozon Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran udara Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor Yang kedua, manfaatkan tanaman tertentu seperti lidah mertua dan mengalili Yang ketiga, yaitu tidak membakar sampah dan menerapkan prinsip 3R Rindus, yaitu mengurangi penggunaan barang, reuse, menggunakan kembali, dan disycle mendor ulang barang Selanjutnya adalah pencemaran tanah Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami Faktor penyebab pencemaran tanah Yang pertama, limba domestik Merupakan limba cair hasil buangan dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya Limba industri Merupakan material, sisa atau materi yang sudah tidak berpakaian lagi Yang berasal dari kegiatan industri Limba pertanian Merupakan sisa dari proses produksi pertanian Yang di mana ada kotoran ternak, jerami padi, jerami kacang-kacangan, serasah, dan rantik tumbuhan Jadi teman-teman, pencemaran lingkungan itu terjadi karena olah manusia itu sendiri Karena tidak dapat mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan baik Yang berdampak pada kesehatan manusia Sehingga mengakibatkan turunnya tingkat tumbuhan tubuh Yang dapat menyebabkan sakit Ayo teman-teman, lakukan hal sederhana yang dapat kita lakukan agar mengurangi pencemaran lingkungan Yang pertama, tidak membawa sampah sembarangan Yang kedua, membersihkan tanah yang tercemar Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!